Oke teman-teman kita bahas karbulator bitcarbo Ini kadang-kadang biasanya ada Kadang-kadang ada motor bit Ataupun vario karbo Bitcarbo susah hidup Biasanya disebabkan karena Karetnya ini bukan karetnya yang berputar Sebetulnya skepnya ya teman-teman Karena karetnya gendor itu bisa berputar Sehingga lubang hisap Karet wakumnya itu pindah Tidak menghadap ke intake manifold Jadi seperti itu ya teman-teman Kita buka saja ini Kita amati ya Masih uratinal Oke nanti saya gunakan bantuan senter ya teman-teman Biar kelihatan Nah itu lubangnya sudah tidak pas Nah kelihatan kan teman-teman Nah lubangnya ini ya Sebabannya di sebelah sini ya teman-teman Yang seharusnya itu di sebelah sini Di sini ya Terus ini menghadap intake manifold Kita periksa saja Nah ini kan Nah ini kan Seharusnya kan dia seperti ini Nah persis menghadap manipuler Berada di depan Oke seharusnya dia seperti ini ya teman-teman Yang tadi berada di sini ya Nah di sini kurang lebih Sebelah sini ya Jadi yang berputar itu skep terhadap karetnya ya teman-teman Jadi ini bisa diputar Ini seharusnya bakunya sih ganti skep dengan karetnya ya Ke satu set Terus Jadi kita paskan lagi ya Nah ini kan tidak berputar Ini yang menyebabkan kadang-kadang Motor susah hidup Terus tarikannya juga lele ya Ini penyebabnya Karena dia Lobang isap vakum ini Lobang isap vakum ini Tidak berada tepat di depan ya Ini ya karetnya bisa muter ini Oke untuk solusi murah Tanpa mengganti karet ini ya Tanpa mengganti skep ini Kita gunakan O-ring tutup krep Grain ya Kita nanti ditutupkan di sini Jadi kita setting dulu seperti ini Kita paskan dengan ini locknya terhadap ini ya Nah ini lubangnya kita paskan Kita putar Kita Paskan di sini Oke kurang Kita putar kebalikannya Sedikit lagi Oke Seperti ini ya Ini Sudah pas ini lubangnya di sini ya teman-teman Ini sudah menghadap ke Intek manifold di sini Kalau tadi dia berada di sini Wabangnya Sehingga hisapannya itu kurang cepat ya teman-teman Hisapan untuk Terjadi kebabuman Bisa mengangkat skep ini Itu lambat Makanya dia Tarikannya lele tadi ya Karena posisinya di sini Sekarang sudah betul Tinggal sekarang Supaya Karat ini tidak berputar-putar lagi Kita kasih o-ring di sini Untuk menjaga karat ini Tidak berputar lagi Itu solusi paling murah Solusi paling murah Sekarang sudah pas Kita tinggal Cari o-ringnya Seperti ini ya teman-teman Kita lock Menggunakan o-ring Seperti ini ya Seperti ini ya Kita ratakan Seperti ini Sekarang dia tidak bisa berputar lagi Karena dia sudah terjepit oleh Karat ini ya Di samping juga Jai samping itu juga Karat ini dapat Menjadikan Vakum ini tidak bocor ya Makanya itu Hisapannya nanti akan Cepat Makanya tarikannya nanti bisa Spontan Atau akselasinya bagus ya Inilah penyakit yang sering terjadi pada Motor bitcarbo Dan Vario carbo ya teman-teman Oke Pas Jadi seperti itu ya teman-teman Untuk share kali ini Membahas tentang Mengapa Vario carbo Bitcarbo Kadang-kadang tarikannya lelet Disebabkan karena seringnya Disebabkan oleh Berputarnya Skep terhadap karet vakumnya ini Dan untuk solusinya Yang murah meriah adalah menggunakan O-ring Tutup krep grain Oke teman-teman setelah kita membetulkan Lobang Isap dari Karet vakumnya ya Yaitu menghadap lurus ke Incak manipul Oke kita cek Tadinya Tadinya masih Yang masih Tidak lurus ya Lobangnya tidak lurus Itu kalau bisa harus Empat Lima kali baru hidup Ya Sekarang setelah kita Menuruskan Lobang manipulnya Maksud saya Lobang Isap dari Karet membrannya itu ya Yang tadi saya tunjukkan Dan kemudian Untuk mencegah Berputar kembali Kita kasih O-ring Yaitu Bebas Yang penting O-ring yang pas ya teman-teman Biasanya saya menggunakan O-ring tutup Motor grain ya Dan Alhamdulillah Sekarang di selah Sudah enak Satu kali sudah hidup ya teman-teman Kita coba saja Hari kalinya pun endeng Ini ya Tadi kalau di gas itu merebet ya Kita lihat sekali ya pokoknya Ya seperti itu Semoga bermanfaat Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati